Oke para sobat ya ini adalah salah satu contoh Logo ya yang saya buat dari kanva.com Dan ini adalah logo yang paling sangat cederhana sekali ya Tentang kreasi dan animasi dan yang lainnya Tentunya sobat bisa mengembangkan sendiri Dengan cara ide yang ada di sobat sendiri Oke sobat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada Jumpa kembali dengan channel saya Channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan Baik pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat sebuah logo Nah tentunya disini adalah kita akan membuat cara pembuatan logo Seperti apa ikuti Baik sobat youtuber dimanapun berada Disini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat logo ya Membuat logo Ada banyak sekali aplikasi dan software yang bisa para sobat gunakan Untuk pembuatan sebuah logo ya Tentunya mulai dari aplikasi yang ada di windows Sampai dengan aplikasi yang ada di android Nah salah satunya disini saya akan memberikan Cara tutorial pembuatan logo dengan menggunakan kanva.com Nah selalu saya akan mengedepankan kanva Karena kanva adalah memiliki banyak fitur yang bisa kita gunakan Sebagai konten kreator dan desainer untuk pembuatan dari segala macam aplikasi desain Oke para sobat ya ini adalah salah satu contoh logo ya Yang saya buat dari kanva.com dan ini adalah logo yang paling sangat cederhana sekali ya Tentang kreasi dan animasi dan yang lainnya tentunya sobat bisa mengembangkan sendiri Dengan cara ide yang ada di sobat sendiri Oke sobat ya ini adalah salah satu contoh dari sebuah logo Baik kita lanjut langsung saja ke tutorialnya Yang pertama seperti biasa kita masuk ke google ya Oke kita masuk di google Kemudian di google kita ketikkan kanva for education ya Sekali lagi saya selalu menggunakan kanva for education sebagai aplikasi andalan saya Di dalam mempresentasikan dalam sebuah aplikasi Dalam sebuah presentasi ataupun yang lainnya Yang tentunya ini sangat mendukung dan sangat support sekali dengan dunia pendidikan Oke kita masuk ke kanva for education Disini kita masuk ke teacher seperti biasa ya Karena saya sebagai posisi guru maka saya masuk sebagai verifikasi guru Nah kemudian disini kita tinggal melakukan ketik saja logo Oke Nah setelah kita klik logo tentunya disini akan banyak sekali macam dari logo yang bisa anda buat Nah disini ada banyak pilihan logo yang bisa anda gunakan dalam pembuatan logo yang ada di kanva.com Sekali lagi kalau kita menggunakan kanva for education tentunya anda bisa memiliki banyak fitur Dan banyak pilihan yang bisa anda gunakan di dalam pembuatan logo disini ya Oke jadi ada banyak sekali logo nah ini Ini kalau kita lihat ada sekitar 68.112 template ya Tentunya ini akan sangat membantu sekali buat sobat semuanya di dalam pembuatan logo Nah kemudian disini ada kategori ya Kategori dari kanva ini sendiri bisa untuk gunakan bisnis kemudian media sosial Kemudian video kemudian pemasaran ya kartu undangan dan lain sebagainya Oke kita fokus ke logo Nah di logo ini sendiri juga ada dua yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah buat desain kosong Buat desain kosong itu artinya anda akan membuat karya sendiri dari 0 sampai dengan selesai Sementara kalau kita menggunakan template berarti anda nanti tinggal melakukan editing dari template yang ada Tinggal dimodifikasi di edit dan ditambahkan ataupun dikurangi itu adalah penggunaan template Oke sobat ya Jadi sangat bisa dipahami antara pembuatan dari buat desain kosong dengan pilihan template Oke saya akan lebih mespesifik yaitu tentang logo pendidikan Oke ya Ya nanti lebih sempit ya Kita akan lihat contoh-contoh dari logo pendidikan Nah ini sobat ya Ini adalah contoh logo dari pendidikan yang bisa anda gunakan atau yang bisa anda gunakan sebagai rekomendasi dalam pembuatan logo pendidikan Oke sobat ya sebelum saya lanjutkan bagi yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Dukung selalu channel ini dengan cara klik subscribe kemudian bunyikan notifikasinya Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya Dan share serta like video ini jika ini bermanfaat Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman sobat youtuber yang sudah melakukan subscribe pada channel ini Oke kita lanjut sobat ya Jadi kita akan membuat untuk logo yang ada disini Sekali lagi para sobat ya disini bebas sobat ya saya hanya memandu dasar dari langkah pembuatan logo ya Tentang nantinya mana yang harus anda pilih mana yang harus anda gunakan Tentunya itu berdasarkan dari kepentingan dan kreasi para sobat sendiri ya Jadi silahkan dilakukan pilihan mana yang terbaik mana yang bisa akan anda gunakan untuk pembuatan logo Oke ya disini saya akan mencari salah satu logo ya Disini saya ambil ini saja ya oke Nah kemudian disini saya klik sesuaikan template ini Oke sesuaikan template ini Nanti akan masuk ke desainnya Seperti ini sobat ya Oke nah disini kita tinggal ubah saja sobat ya Jadi tinggal ubah saja Oke disini misalkan edukasi Oke ya Kemudian disini saya buat nama ya Saya buat nama saya Oke Nah seperti ini sobat ya Karena logo tentunya tidak ada banyak kreasi atau tidak banyak kreasi yang diciptakan di dalam pembuatan logo Logo adalah menggambarkan dari produk atau brand yang anda miliki Nah tentunya ini adalah menggambarkan dari brand yang anda miliki Oke cukup singkat dan sederhana sobat ya Karena logo nanti kalau misalkan ingin mengganti yang lain Silahkan dicari di sebelah kiri ini ya Di sebelah kiri ini bisa anda pilih lagi Oke jika ini sudah selesai Kita klik bagikan Kemudian kita unduh Oke kemudian kita klik unduh Oke kita tunggu proses sesaat ya Untuk mendapatkan hasil Oke kita lihat di explorer Nah seperti ini sobat ya Nah ini adalah hasil dari Pembuatan logo ya Cukup singkat cukup sederhana sekali Dan cepat sekali ya cara pembuatannya Nah kalau kita ingin memodifikasi dari logo ini Kita buat background warna Ataupun kita animasikan yang lain Tentunya bisa anda lakukan dengan edit pada Canva for education ini tadi ya Nah seperti ini Ini bisa anda tambahkan warna ya Background Nah ini bisa anda tambahkan disini Oke Nah ini bisa anda tambahkan seperti ini Ya misal ya Nah seperti ini sobat ya Nah ini silahkan dibuat saja Nah mana yang terbaik untuk sobat Bisa anda gunakan sebagai logo ya Nah seperti ini Nah berikutnya bisa dengan cara Kita masuk di remove ya Oke masuk di remove Kemudian kita klik upload image Nah kita ambil untuk logonya tadi Kita open Nah disini kita bisa menambahkan background sobat ya Kita bisa menambahkan background Kita klik Nah disini sobat ya Jadi kita mau cari warna yang mana ya Karena kalau menggunakan ini Anda bisa berkreasi seni lebih menarik lagi ya Jadi ada perpaduan warna Yang bisa digunakan dalam penggunaan logo disini Nah disini ada banyak sekali ya sobat ya Nah silahkan cari warna yang menurut anda menarik ya Mana yang menurut anda cantik ya Nah ini silahkan dicari disini sobat ya Oke nah seperti ini sobat ya Jadi cukup mudah dan cukup gampang sekali Cara pembuatan logo disini ya Nanti silahkan sekali lagi bisa kreasi dengan cara yang lain Oke jika sudah menemukan pilihan Atau sudah menetapkan Dari apa yang ingin anda gunakan Untuk logo ya Jadi ini ya ada logo ada color ya Kalau misalkan foto menggunakan ini Kalau menggunakan color ya Kita menggunakan yang ini Oke ya Kita klik download Kita download image Oke prosesnya sudah download Kita klik explorer nya Seperti ini sobat ya Nah seperti ini sobat ya Jadi hasilnya cukup gampang dan mudah sekali Anda bisa mencoba-coba Atau bisa berkreasi Ini adalah cara pembuatan logo di kanva.com Oke sobat terima kasih Semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih